halo siang ini kita akan melihat bagaimana wawancara selanjutnya nih ya part kedua full wawancara bersama kak maksim dan juga kak baby nih nah bagaimana kak selanjutnya apakah yang dibicarakan mereka tentunya ada sesuatu yang dimiliki oleh kak maksim yaitu dia jago masak makanya dia bisa membuat kak luna juga bahagia nih karena punya calon yang jago masak nih pasti akan dimasakin terus setiap hari ya kalau punya suami yang pinter masak seperti kak maksim udah ganteng jago masak lagi kalau kayak gini aku suka banget misty misty feelnya itu lagi macet banget jadi untuk sementara aku pasti sendirian tapi gak apa-apa kalian kalau udah mau ada yang kasih pertanyaan pertanyaan langsung dari sekarang juga ya langsung disini juga oke dan juga buat langsung aja buat kak maksim ya gimana persiapannya untuk hadir pada acara hari ini it was daunting i guess kita udah persiapin untuk bajunya nanti malam and everything because it's a really special event kita akan announce beberapa show buat video jadi preparasi buat aku sih lebih ke what i'm gonna be looking like buat malam ini and yeah yeah that's it temanya apa hari ini yang akan dipakaikan nanti untuk bajunya well for me has a touch of red ada touch of red nya for Indonesia and and I think a little bit of bobatik I think I don't remember the part betul ya nanti kita lihat aja itu akan jadi surprise ya nah itu jadi surprise ya oke kita langsung aja nih ya dengan pertanyaannya untuk hari ini ya untuk dari kamar sim sendiri langsung boleh gak sih dibocorin nih ya untuk di video original series turn ini akan menceritakan apa tapi jangan nyebutin judulnya oh oke oke untung aja aku bilang tadi judulnya jadi gimana kayak what's the story like atau iya ceritanya kayak tahun ini kira-kira kayaknya ada lumayan banyak variasinya terutama dari judul kita sendiri aja lumayan baru banget yang kita lakuin dan aku juga dapet beberapa spill dari judul-judul lain yang lumayan diverse dan juga sangat berbeda dari semua masing-masing seluruh itu menjadi spektrum yang lumayan banyak juga buat penonton yang akan nonton lewat video gitu so ya lot of genres genre-nya sangat besar sangat lebar nah makanya pastikan anda selalu nonton disini nih jangan lupa untuk download aplikasi videonya ya nah kita langsung aja kita panggilan ini juga ada teman dari kamar simbol tiap jadi gak sendirian kita langsung aja undang ini kak baby Sabina hai luar biasa cantik banget yang luar biasa kakak oke kak gimana apa kabar aku nanya dulu buat kakak kakak baby apa kabar gimana Alhamdulillah baik di negeri pegang aja thank you Alhamdulillah baik halo teman-teman semua yang nonton nah langsung aja kalau kalian mau kasih tau kasih pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya oke tadi aku sudah nanya nih untuk cerita untuk film yang sudah dimainkan tanpa menyebutkan nama judulnya dan aku mau nanya langsung nih namanya kita kalau misalnya namanya proses syuting itu kan pasti banyak banget ada satu kejadian-kejadian lucu atau apa tiba-tiba pas lagi syuting lagi beli gorengan mungkin gitu ya sudah kayak gitu-gitu jajan mulu kerjaannya biasanya kan gitu-gitu sambil nunggu proses syuting nah aku mau tanya ada nggak sih hal-hal unik pada saat proses syuting yang terjadi yang paling kamu inget apa nih kak kamu inget apa kemana jadi kak aku oke aku kan baru datang memang banyak cuma yang paling aku inget tuh mungkin lebih ke oke aku inget yang aku aku tuh disitu soalnya harus naik motor jadi ada banyak kejadian-kejadian tuh motornya bukan motor yang metik ya motor yang apa ya satu motor bebek ya kopling kopling itu susah ya bener-bener kayak motornya buat cowok banget dan aku belum pertama kali belajar jadi udah sempet yang mau gok terus aku hampir jatuh enggak gitu-gitu sih lumayan jadi kagok banget padahal udah sempet workshop dulu kan tapi lumayan aneh gak sih ngeliat aku pakai motor yang paling aneh pas mau bonceng aku dari belakang nah dengan syuting ini itu bisa langsung naik motor kalau ya dengan kayak gini keliatannya sih kalau kayak gini kayak enggak ini ya enggak dong enggak mungkin dan yang motor enggak mungkin dan yang motor pakai bener-bener oke gitu dia relate gak sih dengan tadi kan sempet dibilang bisa masak juga gitu mesin sendiri gimana ketika memang ditawarkan script ini jago banget masak atau seperti apa dan itu juga lo adaptasinya bisa masak ya aku bilang ya gak lama gak bisa tiba-tiba ini memang ada yang masak ya ya dia yang saksinya lebih bisa masak tapi mana dia jadi aku diberi kasih waktu umpamu dan dibantu juga sekarang kita bisa ikutan bentuk masih tahu jadi kita bisa masak jadi itu yang memiliki sopukau yang kita cembul karena punya masyarakat itu sih yang sebesarnya jadinya banyak spektif kayak gitu kalau ngasih ilmu gak sih kalau setiap low shooting itu ada tantangan ini kayak masak lu apalagi lu juga jago gitu untuk masak untuk kayak ya jadi aku tuh potongnya terus kayak gini iya masanya itu iya 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 Sebenarnya, ya cuma kadang-kadang dibiasain aja, gitu. Bikin sih, harusnya. Masih bisa? Bisa, kalau mau buku. Masih, tapi ada cara tertentu ya, kalau untuk cara memotong yang tadi dibilang, diajarin? Ada tekniknya, soalnya kan nanti bisa ada memotong, dan juga belahan sayurannya, atau belahan. Iya, kalau yang bagus. Karena itu next levelnya ada. Ada poki yang benar-benar ingin kita, jadi mungkin teknik yang benar-benar, kayaknya, kalau di aslinya, semua orang juga sesuai banget dengan tekniknya. Tapi ini bener-bener dikasih tahu, materinya dari awal. Kayak komik sih, ngerasanya kayak, ay, emang, harusnya gitu banget. Sebenarnya bisa aja, setelah matahat natural mungkin. Tapi aku dikasih tahu dari awal. Jadi ada tekniknya kini, datang begini juga. Tapi karena waktu kita sangat padat, aku bilang, udah, komik ini aja. Kelihatan aja bisa, tapi ini. Show tangan kamu sebenarnya. Iya, iya, iya. Push really out. Kalau ibu tadi bilang, matakannya maksim enak banget, itu apa? Matakannya? Matakannya, aku gak dengar. Matakannya ya? Kamu gak sayang itu semua di lokasi itu. Bikin dia gitu, tabak. Kamu? Aku ini, karena, di situ ini cukup sekali sih. Aku ini berbicara. Aku sekali-sekali merasa baik. Bagus itu. At that one side, you were nice and I'm prepared. Aku pasang sendiri loh, pakeinnya sama segala. Tapi kalau Maxim, tapi di luar syuting sendiri, memangnya kalian mau masak tidak apa-apa, kan juga jangkuh masak ya? Kadang-kadang sih, kalau ada waktu. Soalnya kan cape juga. Sebenarnya capeknya itu terus piring. Iya. Nah, iya. Dan kita itu harus kitanya yang menci piring. Biasanya, sekarang itu yang menci piring itu yang makan. Sebenarnya itu enggak. Seharusnya adanya? Seharusnya yang menci piringnya masak. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Boleh, kita langsung aja nih, kita sebutkan. Ini dia yang kira-kira beruntung. Buat kalian pastikan jangan lupa untuk di folder ya. Nah, ini dia. Aku langsung aja dari Nurfatiah 597. Untuk Kak Maxim. Berperan antagonis atau protogen? Protagonis. Kayak peran impian gitu? Atau lebih suka yang mana ya? Pilihannya mau peran jadi jahat atau jadi baik? Untuk sementara aku memang lagi cari peran antagonis. Oke, kenapa tuh? Udah kelemahan protagonis. Pengen mencoba yang lain ya? Iya, luar dari zona nyaman. Luar biasa. Oke, buat Kak Baby dan juga Kak Maxim, kita langsung aja. Kita akan mau bermain nih. Suatu permainan yang luar biasa. Aku seneng banget. Aku seneng deh kalau main-main kayak gini. Nah, ini akan ada fishball. Ini ada sebuah pertanyaan. Ataupun juga ada, kita akan ada game aktivitas. Hati-hati ada zonk ya. Jangan sampai ngambil zonk ya. Takutnya nanti ada salah satunya. Kalau nggak salah ya push up 100 kali ya. Oke. Fun fact kalau dua kasih suka tiba-tiba push up. Oke. Healthy ya hidupnya ya. Beda sama kita ya. Oke, baiklah langsung aja siapa yang mau ngambil? Dia is first. Oke, oke. Gimana? Dia is first. Ini dia. For me, eh? Atau for both of us? Enggak apa, semuanya. Boleh langsung dibacakan mungkin? Nah, ini pertanyaan. Kalau bisa menyamar menjadi satu karakter di dunia ini, kamu pengen menyamar sebagai siapa dan apa alasannya? Hmm. Ditikirkan baik-baik. Aku kayaknya ini kayak spontan aja sih, karena aku suka banget. Beda, bukan? Bukan. Bukan. Ada keliling dunia kali ya. Tapi dibayar gitu. Luar biasa. Luar biasa. Aku pengen jadi tawusi biar aku bisa check it off. Bukan. Bukan. Aku suka banget soalnya keliling dunia. Jadi... Oke. Kenapa masih tawusi? Karena bilang lagi konser. Oh, karena sekarang lagi konser. Spontan aja. Oke. Baru aja aku nonton kemarin lagi. Tendo. Udah dong. Aku langsung habis ini selesai, mereka pasti akan kesel-keselan. Terakhir untuk Kak Masin. Dia mau jadi siapa? Astronaut. Astronaut. Ada pengen keliling dunia. Pengen keliling galaksi. Galaksi. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Kak Baby dan juga Kak Masin. Sukses terus ya pada hari ini ya tentunya ya. Sukses terus ditunggu. Pokoknya untuk seris-serisnya untuk keluar di video. Oke. Kita tunggu semua. Terima kasih. Sukses terus. Bye bye. Oke teman-teman semua. Nah. Tadi selamat ya. Untuk komennya udah kita bacain. Jadi kamu jangan kemana-mana. Pasti kamu disini. Dan kamu follow dulu ya. Tadi ya. Untuk yang. Itu tadi ya beberapa tanya jawab dari Kak Maksim. Juga sudah dijawab semua tuh pertanyaannya. Keren pokoknya ya. Untuk jadi pemain film udah tidak diragukan lagi Kak Maksim tuh keren banget. Pokoknya actingnya. Apalagi ditambah jago masak. Jadi untuk suatu film yang membutuhkan keahlian masak itu cocok banget untuk Kak Maksim ya. Jadi pemain utama juga gantengnya pas juga cocok nih. Pokoknya cocok semua. Semoga karirnya tambah sukses untuk Kak Maksim dan Kak Luna Maya. Pokoknya pasangan satu ini keren semua ya. Keren. Keren dusk pertama. Keren.